Halo guys, ini Pinggi Bani. Hari ini aku mau bikin surat balasan penpal untuk Belinda atau Bebek karena udah banyak banget yang request aku untuk bikin surat penpal. Nah, ini tuh sebenernya suratnya udah sampe di aku tahun lalu, cuman aku baru bisa bales karena emang aku lagi gak bikin surat penpal. Aku sama Belinda juga rutin banget chattingan, jadi meskipun kita gak surat-suratan, kita tetep tau update kehidupan satu sama lain. Nah, ini ada yang aku sensor karena privacy, terus aku juga buka yang lain, ini ada playlist atau rekomendasi lagu dari Belinda buat aku. Terus, ini juga ada question dan answer, jadi question itu pertanyaan yang perlu aku jawab, kalau answer itu jawaban Belinda dari pertanyaanku di surat sebelumnya. Sekarang, kita pindah ke bagian yang paling kita semua suka, yaitu freebies atau extra. Nah, ini tuh amplopnya lucu banget, gambarnya Totoro. Nah, yang pertama aku dapet washi samples, ini waktu aku buka detailnya tuh cakep banget, jadi dia itu gambar bangunan-bangunan kayak pake cat air, kayak kelihatannya super estetik. Terus, ini juga masih ada satu washi lagi, aku dapet beberapa stiker, ada photocard unofficial, ini Jemmin dan Chanlo. Dan yang terakhir, aku juga dapet memo dan sticky note. Memang sih, hal yang paling seru saat pen palingan adalah kita bisa tuker-tukeran stationary, tapi perlu diingat ya kalau extra hanyalah extra atau tambahan, jadi kalian itu gak ada kewajiban untuk saling memberi satu sama lain. Nah, jadi inilah semua isi surat dari Belinda, aku suka banget. Sekarang saatnya kita bikin surat balasannya. Awalnya, aku lumayan bingung mau bikin tema apa, karena aku udah lama banget gak bikin surat penpal, dan karena aku inget Belinda itu suka warna kuning, akhirnya aku bikin aja temanya warna kuning orange. Nah, ini aku siapin washi tape yang aku suka banget, karena dia itu warnanya transparan, tapi kayak ada mengkilap hologramnya gitu, cakep banget. Terus, aku tulis headernya pakai kata Dear Bebek, jadi Bebek itu nama panggilannya Belinda. Di sini aku pakai Crayola Super Tips warna kuning dan warna orange. Nah, karena warna kuningnya itu terang, jadi aku kasih outline, di sini aku juga pakai ball pen warna kuning, dan pakai ball pen warna orange buat yang warna orange. Menurutku, kasih outline itu hal yang paling sulit, karena kita itu perlu pelan-pelan banget, tapi sebenarnya tenang aja sih, kalian gak usah terlalu rapi, karena ya gak akan kelihatan. Dan kalau misalnya kalian sering latihan, pasti lama-lama lebih rapi. Selanjutnya, tinggal kita hias aja pakai stiker. Ini stikernya aku belinya di Shopee, udah ada video haulnya, tapi nanti linknya aku taruh di deskripsi. Nah, sebenarnya untuk bikin surat pen pal, kalian juga bisa beli kertas surat yang udah ada gambarnya langsung. Tapi kalau misalnya aku, aku suka banget hias mandiri kayak gini, karena dia itu bisa aku custom sesuai keinginan. Ini aku juga hias pakai memo pad, jadi nanti aku bakalan punya section di kanan bawah untuk nambahin quotes. Nah, karena aku sama Belinda punya agama yang sama, jadi kita itu suka banget tuker-tukeran ayat. Cara ini bisa kalian lakukan sama temen pen pal kalian, kalian bisa tuker-tukeran quotes, ayat, atau apapun, yang intinya itu untuk mendukung satu sama lain. Gak lupa, aku juga kasih namaku di bagian kiri bawah sebagai pengirim. Aku hiasin sama kayak header-nya tadi, jadi pakai crayola warna kuning dan warna orange. Nah, beginilah desain kertas suratku untuk Belinda. Sekarang saatnya kita tulis isi suratnya, karena ini tuh suratnya udah satu tahun yang lalu, jadi aku lumayan bingung sih, update-nya udah terlalu banyak. Untungnya yaitu, aku sama Belinda masih sering chattingan, jadi kita tahulah kehidupan kita, akhir-akhir ini tuh lagi kenapa aja, atau apa aja yang lagi kita alamin gitu. Jadi, beginilah hasil akhir dari suratku untuk Belinda. Aku udah suka banget, tinggal aku lipat biar nanti bisa dimasukin amplop. Sekarang, kita pindah ke bagian question dan answer. Jadi, disini aku pakai kertas loose leaf lagi. Aku lipat dia jadi dua, terus aku potong bentuknya bergelombang gitu. Tapi, untuk bagian depannya, aku potong lebih pendek. Terus, disini aku hias pakai washi tape yang tadi, aku tambahin stiker juga. Jadi, biar dia itu senada sama suratnya tadi. Nah, akhirnya kan kertasnya ini jadi dua lembar, yang bagian depan itu lebih pendek. Aku pakai untuk tulis question, karena lebih sedikit. Sedangkan, untuk bagian belakang yang lebih besar, aku pakai untuk tulis answer. Langsung aja, aku jawabin pertanyaan-pertanyaan dari Belinda. Ini juga salah satu keseruan kita bikin penpal. Kita bisa tanya-tanya satu sama lain. Terus, biasanya untuk pertanyaan yang ada di surat, kita itu nggak bahas di chat. Jadi, beneran bikin penasaran saat suratnya nanti datang. Beginilah hasil question dan answerku. Sekarang kita pindah ke playlist. Jadi, karena aku sama Belinda sama-sama suka dengerin lagu, kita suka banget rekomendasiin lagu. Nah, tapi karena juga suka NCT, jadi kita menghindari rekomendasi lagu NCT, karena ya kita sama-sama pasti suka. Jadi ya, kita rekomendasiin yang lain aja. Nah, ini nih bagian yang paling ditunggu. Aku mau kasih ekstra buat Belinda. Di sini, aku mau kasih banyak sticker sheet, karena aku lagi suka banget sama sticker sheet. Dan aku juga baru belanja sticker sheet yang banyak banget. Makanya aku mau berbagi ke Belinda. Untuk sticker flex, aku kasih nggak terlalu banyak, karena aku lagi suka sticker sheet, jadi mau berbagi yang aku suka. Tapi aku beneran masih kaget banget. Waktu tau harga sticker sekarang itu super murah, jadi ya belanja banyak ini, nggak kerasa uangnya, dan nggak habis-habis. Terus, ini untuk stickernya, aku masukin ke dalam plastik, dan sekarang saatnya siapin washi samples. Ini aku juga pilih yang kebanyakan warna kuning, dan ada satu yang aku kasih warna pink, biar pembeda aja, biar nggak semuanya kuning. Untuk washi-nya, aku taruh di thank you card bekas, karena sayang banget daripada dibuang. Jadi mendingan dipakai aja. Aku juga tambahin washi tape yang besar banget. Ini kayak dia perlu dikelupas dulu, jadi modelannya kayak sticker. Dia itu cakep banget, PVC ada hologram-hologramnya gitu. Next, untuk memopet dan sticky note, sebenarnya aku agak sedih, karena aku udah lama banget, nggak belanja memopet dan sticky note, karena punya aku udah banyak banget, dan kayak nggak habis-habis. Jadi ya, aku harap Belinda masih suka sama memopet yang aku kasih. Terakhir, untuk ekstranya, aku tambahin bookmark atau pembatas buku, karena Belinda juga lagi suka baca buku. Untuk semua ekstra, aku kumpulin jadi satu di kantong kertas, biar lebih rapi dan nggak berantakan. Ini tuh, kalau nggak salah, kantong kertasnya dulu aku belinya di Daiso. Gambarnya itu cakep banget, Alice in Wonderland, super estetik. Praktis banget sih, dia nggak perlu dihias lagi, tinggal ditutup aja pakai washi tape. Sedangkan untuk surat, answer, question, playlist, aku jadiin satu sama ekstra di amplop coklat yang lebih besar. Kalau amplop coklat ini, aku bikin sendiri, jadi banyak banget juga yang masih bingung, kertas coklat ini sebenarnya namanya apa. Kalau misalnya kalian cari di Shopee, kalian bisa cari aja, namanya itu kertas Samson. Dia ada banyak ukuran dan banyak ketebalan, kalian bisa pilih aja sesuai yang kalian butuhkan. Kalau aku biasanya beli yang ukuran 100 GSM aja udah cukup, karena dia itu bagus kalau misalnya nggak terlalu tebal. Nah, karena amplopnya ini polosan aja, jadi aku mau hiasnya sedikit. Sedangkan untuk ngirimnya nanti, aku bakalan pakai paket, bukan pakai post, karena aku juga mau sekalian kirim buku. Makanya di sini suratnya itu nggak aku kasih alamat. Jadi alamatnya nanti jadi satu sama kotak paketnya. Biar lebih cakep juga, aku tambahin stiker perangko-perangkoan gitu. Jadi ini cuma buat hiasan. Ini tuh lucu banget, kalian bisa cek aja. Nanti aku taruh linknya di deskripsi. Mungkin kalian ada yang ngerasa, kenapa kali ini aku nggak pakai amplop kertas kalkir, karena aku lagi kehabisan dan belum beli. Menurutku pakai kertas amplop coklat ini juga cantik banget, karena dia itu kayak kesannya klasik gitu. Dan ya, jadi beginilah suratku untuk Belinda kali ini. Aku berharap kalian suka, dan aku berharap juga bisa kasih inspirasi kalian buat kirim surat sama temen-temen. Jadi sekian videoku hari ini. Aku berharap kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Yang terakhir, thank you for watching.